Gerakan pemuda Ansor Kota Pekalongan melaporkan Faizal Azegaf ke Polres Pekalongan Kota. Laporan ini adalah buntut cuitan Faizal yang dituding melontarkan fitnah kepada Ketua Umum TBNO Yaya Kolistakuf atau Gus Yaya. Bersama pengurus GP Ansor Kota Pekalongan, mereka mendatangi SPKT Polres setempat untuk membuat laporan polisi. GP Ansor melaporkan akun Twitter Faizal Azegaf yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan dan penyebaran berita bohong kepada Ketua Umum PBNO. Menurut GP Ansor Kota Pekalongan, pelaporan Faizal Azegaf dikarenakan cuitannya telah melukai organisasi NU. Dalam cuitannya itu, Faizal menyebut Yaya Kolistakuf sebagai pembenci habaib. Menurut GP Ansor, cuitan dari Faizal Azegaf itu merupakan fitnah dan tidak berdasar. Makin hari ini, yaitu kami dari BC Ansor, yang didampai oleh BC Ansor, melakukan atas adanya pembukaan kebencian yang dilakukan oleh Twitter Faizal Azegaf. Yang dilakukan ketahui dari tanggal 7 November sampai dengan 11 November. Nah, sehingga ini merupakan pelaporan Sanusantara dari Ketua Umum PBNO. Dan itu akan dikarenakan oleh BC Ansor, atas keunggahan undang-undang kebencian, keunggahan pelanggaran dari pasal Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2. Itu jadi yang menjadi akhidat kita ini untuk melaporkan, keunggahan, keunggahan undang-undang kebencian. Untuk tanya apa? Untuk tanya, ya untuk dari pemilik Twitter ini, untuk ditindak secara hukum. Artinya, karena ini melakukan pelanggaran pasal bidana, maka harus diproses secara hukum. Karena negara ini kan negara kesatuan berbentuk negara-negara Indonesia yang berbentuk hukum. Firdaus menambahkan bukti cuitan Faizal Azegaf sudah diberikan ke polisi yang berjaga dan penyidik. Berharap dengan adanya pelaporan itu, polisi segera memproses hukum Faizal Azegaf.